Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan bersama bus double dagger Rosalia Indah Dan sebelum melanjutkan perjalanan, kita nyalakan dulu untuk shadow-nya Supaya tidak monoton ya, biar keren seperti game Euro Truck Simulator 2 Dan lain saja kita akan take off dari terminal Yogyakarta Entah kita nanti akan berhenti di map temple ya, Insya Allah di sana Dan walaupun mod ini sudah beberapa bulan ya, kalau tidak salah Tapi mod ini masih recommended ya, karena kedetailannya ini dan kerapiannya sangat mantap banget Dan saya harap itu yang MHD dan Dream Coach itu sepiannya dibikin seperti ini ya Mungkin dari Mas Sangga atau Pak Farid itu bisa diupdate Ya, tidak wajib sih Ini ya masalah masukan AC mungkin Karena untuk Spion ini sangat mantap jiwa mempesona Pokoknya detail ya Apalagi untuk interiornya ini sangat mantap banget Dan kembali ke game, kita masih lurus saja ya disini Kita lurus mengikuti jalan yang ada di map ya Dan ngomong-ngomong ini hampir mau ke bulan Maret ya teman-teman Tetapi boosted ini belum diupdate-update Entah nanti bulan apa ya, bakalan diupdate itu Ya, pokoknya kita tunggu saja ya Semoga saja nanti boosted ini cepat diupdate Dan semoga juga lancar di HP kita semua ya Walaupun nanti settingan grafisnya itu bakalan disesuaikan ya Dan semoga bisa optimal dimainkan di Android ya Karena percuma kalau game itu detail-detail Tetapi kalau dimainkan di Android itu kurang maksimal itu Ya, gimana ya Mending dibuat game komputer saja ya mungkin Karena yang lebih mumpuni gitu ya untuk hardwarenya Kalau HP kan ada semacam kekurangan gitu ya mungkin di game-game itu Walaupun game sekarang itu sudah keren-keren banget disini Dan ini ngomong-ngomong untuk liverynya Kalau nggak salah ini livery dari Mas Naufal ya Ini liverynya free Bisa kalian dapatkan di group dari Double Decker, Scania, dan Mercedes-Benz ya Pokoknya mantap Ini liverynya dari Mas Naufal Dan sekarang ini sedang hujan ya Kita nyalakan lampu dan interiornya Untuk interiornya tadi berwarna biru Lebih kerenan biru ya teman-teman Daripada ungu Kalau ungu itu terlihat sangat terlalu gimana gitu ya Kayak terlalu cerah gitu ya Tapi kembali lagi itu mulai masalah selera ya Dan ngomong-ngomong ini Mode-nya ini berstatus sale ya Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung Dan pengen berminat dengan mode ini Untuk link-nya itu Sudah saya sertakan di deskripsi ya Silahkan hubungi facebook yang ada di bawah Nanti silahkan untuk melakukan transaksi ya Untuk masalah harganya ini Silahkan ditanyakan sendiri Karena saya dulu itu berapa ya Pokoknya saya dulu pas promo gitu ya Ya pokoknya ini recommended banget Untuk kalian coba mode ini Dan ini sudah loading map yang pertama Kita akan sampai di map temple ya Ini map-nya sangat keren banget Sangat detail ya Ini tumpahnya loadingnya agak lama disini Atau mungkin kita kasih shadow tadi ya Tapi kita tunggu aja Mungkin sebentar lagi Kita akan menyelesaikan loadingnya ini Ini agak lama ya mungkin Loadingnya ini Oke sebentar lagi Dan itu sudah mulai berjalan ya Mungkin ini karena ketambahan markas ya Markas dari Yang kita akan tujuh nanti Dan disini juga posisi hujan Jadi mungkin agak berat gitu Bagi Kelangsungan atau kelancaran dari gameplay Dan ini Sedang Balapan ini Truk hijau sama truk flatbed Ya Oke kita gak usah nyalip Karena nanti kita akan belok ke kiri Kita nanti akan masuk ke gang Kayaknya gangnya ini ya kayaknya Oke tadi Nah itu dia untuk portalnya Untuk portalnya ini bisa Terbuka dan tertutup ya Otomatis Jadi kalian itu Jika portal ini tertutup itu Bisa kalian Tunggu ya mungkin Oke disini masih hujan deras ya Oke Hujannya agak reda Wah hujannya sedar reda dong Kita matikan dulu untuk wiper Serta lampunya dulu Nah ini ya Untuk markasnya adalah Anugerah gemilang ya Kalau gak salah Kita akan parkir di dekat sini saja Dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya Dan Bila tonton Berminat dengan modnya Serta liverynya Silahkan cek link yang ada di bawah ya Dan sekian video yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh